Halo Sobat FFPE, kembali lagi dengan Spidey Gaming disini Kali ini kita akan kembali melanjutkan episode keempat Dan di episode sebelumnya, Vina kembali semaunya sendiri Dia pergi entah kemana, meninggalkan Ren dan Laswell Dan selain itu, dalam pencarian Vina, Laswell mengalami dehidrasi Ya, dia sok menahan dahaga di padat gurun yang panas Oke, kita tanpa berlama lagi, kita langsung saja Oke, seperti biasa, sambil memutarkan video storyline FFPE Saya akan coba memberikan atau memandu dengan narasi Dan mungkin ada komentar-komentar terhadap terjemahan Atau ya, mungkin lebih terjemahan Disini aku akan coba memberikan sedikit komentar ya Dan masukkan mungkin Ya, disini Ren dan Laswell masih mencari Vina Wah, di tengah padan burun ada pasar Oh iya, biasa sih ya Jadi, nama gurun ini adalah gurun Zadel Zadel, bukan Cadel, oke Jadi, kita belum tahu nih Kenapa Vina kembali kabur Atau menghilang lah, kita bilang menghilang Jadi, belum tahu alasannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Laswell masih apa ya Masih mengalami efek dari ini Dehidrasi Ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagian barat dari gurun Zadel Jadi, sebelah barat Jadi, ada Awase ya Kalau dari obrolan Laswell Dia, dia kayak memendam apa ya Ada semacam rasa iri gitu ya Mungkin karena dianggap Ren ini dari lahir itu udah punya bakat Jadi, gak perlu terlalu banyak latihan Jadi, gak perlu terlalu banyak latihan pun Dia udah bisa skill dia atau kekuatan dia itu udah melebihi orang-orang biasa Mungkin Mungkin Laswell ada iri gitu ya Rasa iri lah Keren Karena hal itu Semut singa Semut singa Nah, ini semut singa itu agak pasti kedengarannya asing banget ya Semut singa Jadi, semut singa di sini itu artinya adalah Bukan artinya sih Dalam bahasa Inggris itu disebut N lion N lion N lion Jadi, ada gabungan dua kalimat nih Jadi, ada gabungan dua kalimat N N yang artinya semut Terus lion yang artinya singa Nah, di terjemahkan jadi semut singa Kacau, Gominya Ya, harusnya ya udah Kasih aja nama monster itu N lion Kelar sudah Jangan itu di terjemahkan Kasian anak orang Gak ngerti juga dia Semut apaan nih semut singa Aduh, kacau Bercanda aja Gominya Nah, ini coba kita lihat nih N lion Oh, alah Lupa ku Ya, ini tekstnya bahasa Indonesia ya Semut singa di sini Aduh Kalau tidak seru Aduh, kocak Kocak Oke lah, oke Di sini agak-agak kocak Aduh Ini N lion disebut Bukit-bukit pasir Bukit-bukit pasir Bukit-bukit pasir Jadi mereka ini sampai di bukit Bukit-bukit Sebuah bukit ya Tuh Ngeri nih Beberapa gadis lah Perdagangan wanita Gini Bukit-bukit pasir Tuh 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang sebenarnya perampok akhirnya mereka sampai di sarang perampok selamat menikmati selamat menikmati bunga kabut panas ya aku lupa bahasa inggrisnya apa ya bunga kabut panas disini selamat menikmati selamat menikmati yang dibalik vina menghilang ya dia ingin mencari bunga ini ya jadi dia ini ingin semacam membalas budi ren sama laswell yang udah kasih kasih izin untuk bergabung dengan mereka jadi dia ingin berbuat sesuatu jadi dia ingin berbuat sesuatu gitu bukan cuma jadi beban kan dia ingin berbuat sesuatu untuk Ren dan Laswell juga nah ini Vina udah bergabung nih nah sementara itu sementara itu di Grandport apa yang terjadi oh mereka sudah sampai di Grandport ok jadi dia bimu mereka akan berangkat ke Dernado benua Dernado dengan kapal jadi ini pelabuhan Grandport wow ya enggak mungkin si Veritas itu ya pingin ke benua Dernado kan mengincar kristal selanjutnya kan di kuil angin jadi dia pasti melewati pelabuhan ini ya ok ok jadi mereka sampai di the room Tuhan Lanzel setelah dapat info dari salah satu ABK anak buah kapal kalau ada sesuatu disini kita akan melihat ada kejadian apa di peruntuhan Lanzel ini selamat menikmati selamat menikmati di selamat menikmati 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 Naga Beku berat kali artinya terjemahannya kalau versi bahasa Inggrisnya sih namanya Cross Dragon cuma kalau pakai beku kayaknya jelek banget ya kayaknya naganya lagi beku gitu mending dia akan pakai nama naga es iya naga es kayaknya lebih cocok lah masa naga beku apaan sih ya selamat menikmati jadi dalam perjalanan menuju ke benua Dernado Ren dan Laswell harus menunggu jadwal keberangkatan kapal selanjutnya dan saat sedang menunggu mereka sepertinya dapat misi dari awak kapal untuk menyelidiki apa yang sedang terjadi di reruntuhan Lanzel oke dan saat dalam perjalanan menuju reruntuhan Lanzel mereka tiba di sebuah gua dan setelah mengalahkan laga es saat ini mereka berada di sisi di sisi berlawanan dari gua tersebut oke jadi nantikan terus kelanjutan kisah dari perjalanan trio ini terima kasih telah menonton video ini ku harap video ini dapat membantu kalian untuk lebih memahami cerita FFBI oke so terima kasih thank you selamat menikmati